Intro Sahabat-sahabat kimenturi yang terkasih Pernahkah kalian melihat suatu jurang Yang memisahkan suatu tempat ke tempat yang lain? Sungguh, jika tidak mengandalkan alat bantu Jurang itu tidak akan ditaklukan Dan dengan demikian kita tidak akan bisa melewatinya Jurang merupakan sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia Karena dapat mengancam keselamatan Jika semua mobil di malam hari tidak mengandalkan alat bantu penerangan Maka dengan demikian dapat memungkinkan mobil tersebut jatuh dalam jurang Jurang kegelapan yang sangat menakutkan Sahabat-sahabat kimenturi yang terkasih Dalam Injil hari ini Kita mendengarkan perumpamaan Tentang orang kaya Yang dibandingkan dengan Lazarus yang miskin Permandingan ini juga Dilukiskan secara indah oleh Nabi Yesaya Bahwa Orang yang mengandalkan Tuhan Sama seperti pohon Yang tumbuh subur Dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan Sama seperti pohon Yang tumbuh di tanah yang tanus Bacaan-bacaan hari ini Mau mengandalkan kita Untuk selalu mengandalkan Tuhan Agar kita tidak jatuh dalam jurang Yang dapat mengancam keselamatan kita Lebih jelas Yesus mau mengajarkan kepada kita Untuk peduli terhadap sesama Yang menerita Dan keluar dari lingkungan egois Yang mengepung kita Bagi Yesus Jalan satu-satunya Ialah bertobat Cukup bertobat Dan juga Membagi cinta kasih Terhadap sesama yang menerita Di sekitar kita Sahabat-sahabat Kementerian terkasih Sebagai orang Kristen Sudah sewajarnya Bila kita Membantu sesama Yang menerita Di sekitar kita Sebab Bila kita jatuh Dalam jurang Yang memisahkan Kita dari Allah Maka itu dapat Membuat kita Menjauh dari Allah Dan dengan demikian Perlahan-lahan Kita Akan tidak mengandalkan Allah Yang telah Melindungi Kehidupan kita Untuk itu Marilah kita belajar Untuk membantu sesama Yang menerita Di sekitar kita Kita lihat Kesengsaraan Yesus Sebagai gambaran Penderitaan sesama Maka Jika kita berani Mengandalkan Tuhan Maka dengan demikian Kita juga Siap Untuk membantu sesama Yang menerita Di sekitar kita Apalagi Dalam masa Prapaskain Dan juga Pada masa Pandemi COVID-19 Kita lihat Saudara-saudara kita Yang menderita Yang memerlukan Uluran tangan Dari kita Untuk itu Saya mengajak Sahabat-sahabat Kementerian Berkasih Untuk peduli Terhadap orang lain Dengan rela Memberi Dari kekurangan kita Bukan dari Kelebihan kita Kita ingat Persembahan Janda miskin Yang berani Memberi Dari kekurangannya Bukan dari Kelebihannya Untuk itu Pada masa Prapaskai ini Sangat identik Dengan kata APP Atau Aksi Puasa Pembangunan Maka Marilah Mulai dari sekarang Kita berani Memberi Karena Sekecil Sekecil apapun Yang kita Berikan Itu Nantinya Sangat akan Berguna Bagi orang Yang sangat Membutuhkan Maka Seperti kata Nabi Yesaya Kita akan Menjadi pohon Yang tumbuh Sugur Di antara Orang-orang Yang ada Di sekitar kita Maka Dengan demikian Saya mengajak Saudara sekalian Untuk peduli Terhadap sesama Dan rela Membagi kasih Terhadap sesama Yang menderita Di sekitar kita Dengan demikian Kita akan Memperoleh Kebahagiaan Bersama Kristus Semoga demikian Terhadap sesama